Rumah mewah yang dihuni oleh Dr. Wayan hingga kini masih menjadi perhatian publik lantaran terbengkalai dan dipenuhi sampah. Mendengar adanya hal tersebut, sosok mantan asisten rumah tangga hingga teman Dr. Wayan terus memberikan respons. Dilansir dari tribunis.com, mantan ART Dr. Wayan, Yanni Cici, yang pernah bekerja pada 2010, mengaku heran dengan kondisi rumah sang majikan yang tampak terbengkalai. Pihaknya menyatakan rumah Dr. Wayan dahulu sangat rapi dan bersih tak seperti sekarang. Kedati begitu rumah tersebut dari dulu memang tidak pernah dicat dan belum diaci hingga beres. Kala itu pihaknya bekerja sebagai ART Dr. Wayan dan hanya bertahan selama setahun. Menurutnya penampilan Dr. Wayan kala itu cukup rapi, bersih, dan necis. Lantaran hal itu disebutnya membuat pasien berdatangan kepadanya untuk berobat. Lanjut Cici menyatakan Dr. Wayan sempat mempunyai istri. Namun kini sudah berpisah dengan istrinya Nur yang bekerja di puskesmas. Sementara itu teman Dr. Wayan, Yanni Kade, sempat menegur kondisi rumah sang sahabat yang penuh sampah. Namun kala itu Dr. Wayan justru memberikan jawaban yang cukup membuatnya heran, lantaran tidak logis. Yakni Dr. Wayan membiarkan rumahnya terbengkalai dan penuh sampah. Lantaran hendak membiarkan burung kapinis masuk ke dalam rumahnya. Lanjut Kade menyatakan Dr. Wayan sempat melarang orang menebang tanaman dan pohon yang ada di halaman rumahnya. Bahkan, Dr. Wayan tak memperbolehkan warga mengambil buah mangga di pohon miliknya. Hal itu dikarenakan Dr. Wayan hendak memberikan buah mangga untuk kelelawar yang singgah di kediamannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!